Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas seputar 3D model dan hal-hal menarik lainnya Seperti yang teman-teman sudah lihat di depan Konten kreator kita sudah memberikan satu buah gambaran tentang kamera Kamera apa sih? Itu kok gede banget gitu ya Anak-anak yang sekarang tau gak ya ini kamera apa? karena kebanyakan kamera sekarang yang dipakai adalah kamera DSLR ya kalau teman-teman tau atau kamera handphone yang lebih simple Oke, memperkenalkan jadi kayak sales ya memperkenalkan nih memperkenalkan ini adalah kamera polaroid namanya kamera polaroid kalau foto polaroidnya mungkin teman-teman masih suka ya nyetak-nyetak foto polaroid gitu ya yang bawahnya masih ada space putih gitu dan inilah kameranya ini bentuk ini kameranya kalau di zaman dulu saya ingat banget saya pernah foto polaroid di ancol itu fotonya udah gak ada sayangnya jadi sekali klik fotonya langsung akan keluar teman-teman nah, dan itu nanti di kipas-kipas dulu fotonya di kibas-kibas gitu-gitu baru keluar gambar dari fotonya perlahan-lahan dan itu satisfying banget ya mungkin anak-anak sekarang ya sudah tidak merasakan karena jarang orang menggunakan kamera polaroid untuk saat ini lebih menggunakan kamera DSLR atau kamera handphone dan ini kita akan bahas kamera polaroid sedikit atau mungkin banyak gitu ya perlahan-lahan kita akan bahas ya kamera polaroid atau lebih dikenal dengan kamera langsung jadi adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera setelah dilakukan pemotretan kamera polaroid ini menggunakan film khusus yang dinamakan film polaroid film polaroid yang dapat menghasilkan gambar berwarna dinamakan film polakolor menurut sejarahnya kamera polaroid atau kamera gambar seketika jadi ini dirancang untuk pertama kalinya oleh Edwin Land dari perusahaan polaroid yang dipasarkan sejak tahun 1947 nama polaroid itu sebetulnya adalah merek dagang seperti orang menyebut pastagegi dengan nama odol atau orang yang menyebut sepeda motor dengan nama Honda ini aku suka ketawa gitu dulu kalau aku masih kecil kan aku tinggalnya di Jakarta ya orang Jakarta ngomongnya ya motor ya motor gitu loh tapi pas pulang kampung awas-awas ada Honda belah gitu kata aku lihat lihat pas motornya lewat itu kan merk Yamaha bukan Honda aku dengan sepontan bilang seperti itu teman-teman kepada nenek-nenek aku gitu loh maksudnya atau tetangga-tetangganya nenek aku lah seperti itu itu yang satu hal yang lucu ya next kita akan bahas lagi polaroid film adalah film yang ditemukan oleh Edwin Land menghasilkan foto dalam waktu singkat dalam beberapa menit saja tetapi tidak mempunyai negatif jepretan pertama dengan menggunakan kamera polaroid digunakan oleh dokter Edwin Land pada tahun 1944 sedangkan jepretan pertama di muka bumi ini dengan kamera yang ada pada saat itu dilakukan oleh Nespoor Nibes yang memotret gudang di halaman belakang rumahnya di Perancis tahun 1826 nah kalau teman-teman sendiri ada gak yang punya kamera polaroid di rumah jarang ya karena memang harganya cukup mahal sih waktu itu entah kalau sekarang aku belum searching lebih dalam mungkin besok kita akan bahas berapa sih harga kamera polaroid ini karena polaroid itu bukan kamera yang simple teman-teman untuk dibawa kemana-mana kamera ini termasuk lebih besar lebih berat kayak gitu cuman lucunya ya satisfyingnya ya itu tadi sekali jepret dia fotonya akan langsung keluar gitu loh kalau yang paling simple ya memang kamera handphone gitu ya dan hasilnya yang bagus ya memang kamera DSLR DSLR pun kalau kamera DSLR kan kalau posenya tidak sesuai dengan keinginan kita kan bisa dihapus kalau kamera polaroid dia sekali jepret langsung keluar jadi menghabiskan banyak film gitu lah ya istilahnya nah sebenarnya kamera polaroid itu didirikan kapan sejarahnya seperti apa gitu loh kita akan bahas ya polaroid corporation didirikan pada tahun 1937 oleh Edwin Laine dan George Wheelwright pada awalnya perusahaan ini memproduksi barang-barang untuk kebutuhan militer seperti kacamata lampu sunja kacamata pelindung dari asap dan rudal pencari panas usaha perusahaan ini berubah ketika Edwin Laine menjual kamera pertamanya yang disebut model 95 pada 26 November tahun 1948 dengan harga 89,75 dolar kamera tersebut dapat memproduksi gambar secara langsung dalam waktu kurang dari 1 menit model 95 menjadi contoh atau prototipe dari semua kamera produksi polaroid dalam jangka waktu 15 tahun setelahnya pada tahun pertama penjualan kamera model 95 perusahaan tersebut mendapatkan omset 5 juta dolar dalam tahun pertama penjualan kamera sudah menghasilkan omset 5 juta dolar lalu pada tahun 1950 sampai 1954 penjualan polaroid melebihi 23 juta dolar dan produk mereka dijual oleh lebih dari 4.000 distributor di Amerika Serikat pada tahun 1958 produk polaroid yang meliputi kamera film dan aksesoris telah dijual di lebih dari 45 negara pada tahun 1961 perusahaan ini memperkenalkan positif atau negatif 4x5 film tipe 55 film hitam putih yang memproduksi positif dan negatif disusul 2 tahun kemudian diperkenalkan film pola color film langsung jadi berwarna pada tahun 1977 Edwin Land menjual kamera One Step Land yang merupakan patent ke-500 miliknya dan menjadi kamera terbaik yang dijual di Amerika Serikat kamera ini dipromosikan di berbagai televisi dan iklan cetak hingga tahun 1983 Polaroid memperkerjakan 13.402 pekerja dengan penjualan mencapai 1,3 miliar dolar dan memiliki lebih dari 1.000 patent wow kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai sejarah-sejarah dan produk apa saja dari Polaroid jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini sebagai bentuk support teman-teman terhadap channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati